Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 akan dilakukan tindakan vulva hygiene kepada nyonyafe umur 28 tahun alamat mojo songo di bangsa seruni bed nomor 3 dengan alat-alat yang saya butuhkan botol cebo atau waskom mandi berisi air hangat kompresi air hangat bersih dan kapas sublimat selimut mandi waslap 2 buah perlak pengalas hand spoon bersih dalam tempatnya bengkok saya sudah siap dan alat sudah siap mendekatkan alat di dekat pasien menjelaskan prosedur kepada pasien selamat pagi ibu perkenalkan nama saya dan pari saya sedang berjaga pada pagi hari ini pada pagi hari ini saya akan melakukan pindakan pelawatan vulva hygiene kepada ibu nanti prosedurnya ibu ikuti saya sebelumnya apa yang berkenaan dengan ibu Vila benar baik ya ibu Vila menjaga privasi pasien dengan menutup dirai saya tinggal dulu untuk mencuci tangan ya mencuci tangan mengganti selimut pasien dengan selimut mandi permisi ya ibu saya ganti dulu ya selimutnya mengganti selimut pasien dengan selimut mandi memposisikan pasien secara dorsal rekumben permisi ibu saya posisikan dulu kakinya ya diangkat melepaskan pakaian bawah pasien ibu permisi saya bantu untuk menempat melepaskan celananya dulu ya memasang perlak di bawah bawah pasien ibu permisi saya pasang dulu ya perlaknya ya dan memasang pispat ke bawah bawah pasien ibu permisi saya pasang pispatnya dulu ya ibu ya iya maaf bagian mayora kanan dan kiri pasien menggunakan cari tunjuk permisi ibu saya buka dulu ya dan membasuhnya menggunakan air hangat selanjutnya mengangkat pispat permisi ibu saya angkat dulu ya pispatnya oke mendekatkan alat-alat jika pasien memberi bengkok di bawah bagian bagian pasien permisi ibu menggunakan hand spoon pada bagian tangan selanjutnya selanjutnya mulai membersihkan dengan cara mengusapnya satu kali usapan satu kali usapan labia mayora kanan labia mayora kiri minora kanan minora kiri vestibulum hingga ke anus selanjutnya basuh menggunakan air hangat permisi ya bu dan keringkan menggunakan tisu makanan mandi permisi ya bu dengan sekali satu usapan selanjutnya membalikan alat permisi bu lepaskan hand spoon masukkan ke dalam bengkok selanjutnya bantu pasien untuk menggunakan celananya membantu pasien menggunakan celananya permisi ya ibu saya bantu dulu mengganti selimut mandi pasien menggunakan selimut tidur pasien ibu permisi saya banti dulu ya masukkan selimut mandi ke dalam merapikan pasien kembali ibu baik saya sudah melakukan tindakannya bagaimana sekarang perasaan ibu sudah lebih enak apakah sudah lebih nyaman sudah baik ibu kalau nanti komunikasi saya lagi ibu nanti bisa meribal di sebuah tanah ibu kalau begitu saya permisi dulu ya bu membereskan alat mencuci tangan selamat menikmati 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 selamat menikmati